Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Saudara-saudara sekalian pada hari ini KBRI Beirut mendapatkan tamu istimewa yaitu Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Karijaga, Yogyakarta Bapak Profesor Dr. Al-Makin Sungguh ini merupakan hal yang sangat penting mendapatkan kunjungan dari beliau sejak 4 hari yang lalu Prof. Al-Makin bersama rumpungan mengadakan serangkaian acara di Beirut, Libanon dari kunjungan ke Kontingen Garuda di Indobat pertemuan dengan Grand Bufti Libanon dan mengunjungi berbagai situs sejarah di Libanon ini kita sapa beliau dalam bincang-bincang ringan pada bagaimana kabar Pak Rektor? Alhamdulillah Pak Depas sehat-sehat selalu jadi pemirsa ingin tahu dalam rangka apa kunjungan Bapak Rektor beserta delegasi di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa ini tentu ada yang sangat penting dan strategis yang akan diperoleh melalui kunjungan yang sangat mengesankan ini ya baik, terima kasih Pak Depas ya pertama kita ingin banyak belajar ya tentang apa yang terjadi di Libanon melalui Pak Depas dan kita sangat senang sekali Pak Depas ini mempunyai insight mempunyai wisdom bagaimana cara melihat perkembangan baik di level nasional, regional maupun internasional yang terjadi di negara-negara bagian Arab-Lewang ini dan selama itu kita coba belajar tentang posisi yang sebenarnya keadaan negara yang ada di sini terutama persoalan politik sehingga kita tidak terjadi mispersepsi tidak semuanya disederhanakan bahwa apa yang terjadi di negara Arab di negara Lewang atau di negara Teluk yang lain atau di Gaza semuanya itu karena identitas agama orang itu mudah sekali di Indonesia memberi judgment memberi penilaian dan mempunyai apa namanya prejudis ya apa yang terjadi adalah antara umat Islam dan non-Islam saya pernah menulis di harian kumpas tentang hal itu dengan judul politik di timur tengah agama di Indonesia dan Pak Dupas ini mempunyai insight yang luar biasa bagi saya ya makanya kita datang ke Libanon ini sebetulnya adalah untuk memperjelas posisi kita tentang anugerah honoris kausa kita untuk beliau ya dan setelah kita berbincang-bincang dengan beliau ya memang kita sangat memerlukan insight dari beliau beliau mempunyai pengalaman yang panjang di dalam bidang politik baik itu sebagai anggota DPR baik sebagai aktivis muslim maupun sebagai seorang debes selama pergaulan kita tiga hari kemana-mana kita dengan Pak Dupas saya mempunyai kesimpulan kita memerlukan orang seperti beliau lebih banyak lagi di Indonesia pertama bagi saya pengetahuan beliau sangat luas terutama pengetahuan tentang regional yang ada di sini relasi antara negara-negara Arab dengan Israel misalnya atau relasi negara Arab dengan negara Arab yang lain ternyata tidak sederhana ternyata negara Arab ini mempunyai kepentingan yang berbeda-beda jadi bukan berarti kalau sudah Arab itu menurut kita terus kemudian sama terus kemudian Islam terus kemudian yang lain itu mengganggu Islam itu adalah pengertian yang perlu pendalaman lagi ya selama di sini ini saya kira kita banyak sekali belajar dan sebagai orang UIN UIN Sunan Kalijaga kita mempunyai kewajiban yaitu membangun pengetahuan yang benar sesuai dengan kenyataan supaya mispersepsi kita paling tidak itu dikurangilah apalagi ini yang saya sedikit mengulang apa yang sudah disampaikan Pak Dubes di Libaner ini satu multikultur yang kedua pembagian politik itu disesuaikan dengan identitas keagama ternyata tetapi anehnya menurut Pak Dubes saya justru malah menerangkan Pak Dubes Pak Dubesnya ada saya perangkan setelah pembagian politik itu usai berdasarkan identitas agama bisa Maroni bisa Syia bisa Sunni bisa Drus bisa kelompok lain setelah itu agama ternyata cenderung untuk disekulerkan jadi ketika pembagian politik agamanya dipakai setelah pembagian politik dan sudah aman agamanya dinetralkan di dalam serangan politik gimana Pak Dubes apakah betul pemahaman saya ya saya rasa Pak Profesor Almakin ini permaduan antara seorang santri yang sejak muda belia memburu ilmu pengetahuan di pesantren di madrasa dan kemudian setelah dewasa beliau kuliah di IIN yang sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan kemudian melanjutkan masternya di Mikil University Montreal Kanada dan kemudian PhD beliau dari Jerman di Universitas Heidelberg jadi kita bisa membayangkan luasnya bacaan Pak Rektor baik dari sumber-sumber klasik maupun sumber-sumber kontemporer itu lengkap dan karena itu saya rasa dinamika dunia Arab dan Timur Tengah ini sangat beliau kuasai ya apalagi kita tahu bahwa dunia Arab dan Timur Tengah ini memiliki eksotisme tersendiri untuk dipelajari dan dikaji apalagi Profesional Magin ini salah seorang yang banyak produktif menulis bahkan bisa saya sebut beliau itu seorang penulis yang prolifik disamping juga pelukis jadi belum banyak banyak melukis karena itu apa yang beliau sampaikan berkenaan dengan dinamika Timur Tengah dunia Arab khususnya Libanon itu memang sedemikian adanya yang terjadi karena Libanon ini mengandung suatu sistem politik yang disebut dengan konfesionalism jadi konfesionalism itu adalah suatu sistem politik dimana pembagian kekuasaan itu dilakukan berdasarkan sekte keagamaan pengakuan sekte keagamaan maka di Libanon ini berlaku ketentuan yang sekarang sudah bersifat konstitusional ketentuan tersebut yang merupakan hasil sebuah kesepakatan politik dimana presiden itu harus dari gulungan Kristen Maroni Perdana Menteri itu dari Muslim Sunni Ketua Parlemen harus dari Muslim Sia Panglima Angkatan Bersenjata harus dari Maronis tetapi Kepala Staff harus dari Drus Kabinet harus dibagi menjadi dua antara Muslim dan Kristen demikian juga dengan anggota Parlemen jadi agama dan sekte keagamaan itu sangat penting sebagai basis pembagian kekuasaan tetapi setelah kekuasaan itu terbentuk negara itu tidak boleh mengurusin agama ini memang sesuatu yang sangat unik bahkan bisa kita sebut sebagai sebuah paradoks karena memang Pak Rektor Libanon ini banyak mengandung paradoks paradoks yang pertama yang tadi kita sebut dan kita bahas secara singkat yang kedua paradoks yang terjadi Libanon adalah bahwa Libanon ini negara yang memiliki tingkat kebebasan dan demokrasi lebih tinggi beberapa tingkat dari negara Arab yang lain bukan hanya lebih tinggi lebih tinggi beberapa tingkat dengan negara Arab yang lain tetapi kekerasan politik itu sering terjadi juga ini kan sesuatu yang paradoks negara yang bebas demokratis itu lebih aman karena asasi manusia itu lebih dijunjung tinggi orang memiliki kebebasan berpendapat berserikat berkumpul kebebasan berekspresi yang cukup tetapi di Libanon yang secara politik komplikated ini justru seringkali apa seringkali terjadi kekerasan politik saya kira ada dua hal yang saya kira perlu padubes singgung yang pertama adalah warisan bagaimana mencuka Libanon ini mewarisi sebagaimana kita singgung pada pertemuan dengan mufti di Darul Fatwa Libanon ini memiliki warisan kebudayaan dan peradaban yang tinggi dari berbagai periode baik periode Romawi periode Latin Bizantium periode Islam Muawiyah terutama Umayyah dan juga masa-masa kebangkitan nasionalisme jadi ada silang budaya terhadap warisan-warisan yang sangat panjang ini dan menurut saya Libanon masih menyimpan ini dan bisa menjadi pelajaran yang pertama itu tentang warisan yang kedua yang perlu digarisbawahi adalah perkembangan mutakhir atau almu asyur dimana kaum intelektual Libanon ini mengalami diaspora kemancanegara dan Pak Dubes hafal betul itu siapa aja ini mereka yang berkarir di Havan berkarir di Oxford kemudian mempunyai kontribusi terhadap perdamaian dan konflik di kawasan Arab ini bagaimana mereka menjadi penasehat gedung putih bagaimana mereka silang-sengaruh dengan para ilmuwan yang berasal dari Palestina seperti Edward Said saya kira ini menarik itu Pak Dubes dua hal satu adalah warisan tradisi Libanon yang sangat kaya yang kedua adalah peran almu asyurah peran yang saat ini para intelektual Libanon di kaca internasional terima kasih Pak Riktor atas berbagai hal termasuk di dalamnya rencana penganugerahan Dr. Honoris Kausa kepada kita besar Republik Indonesia di Libanon saya memandang bahwa pemberian anugerah Dr. Honoris Kausa ini merupakan kehormatan yang pertama bagi KBRI Beirut mewakili para staff baik home staff maupun local staff para mahasiswa dan warga negara Indonesia di Libanon termasuk di dalamnya sekitar 1250 tentara nasional Indonesia yang tergabung dalam kontingen Karuda di Unifil yang kedua kehormatan bagi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan karena itu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tentu merasa mendapatkan kehormatan ini yang ketiga kehormatan bagi Muhammadiyah ya karena Muhammadiyah bersama-sama dengan Abdudul Ulama merupakan jangkar sering disebut sebagai jangkar negara kesatuan Republik Indonesia mungkin rencananya bagaimana Pak pada bulan apa dan tanggal berapa dan kira-kira gambaran secara singkat seperti apa Pak Riva ya para pemirsa baiklah ini kemudian berganti kosnya jadi beliau ya pada tanggal 5 November nanti tahun 2022 kita memang menyenanggarakan honoris causa atau anugerah dokter kehormatan untuk tiga tokoh dunia ya tentu saja Pak beliau Pak Dubes Pak Hajiran Totohari sebagai representasi dari Muhammadiyah kemudian Kiai Haji Yahya Stakub representasi dari Nantotul Ulama dan yang ketiga adalah Kardinal Mikuel Ayusu representasi dari Fatika beliau ditunjuk langsung oleh Paus Franciscus sementara Pak Dubes ditunjuk langsung oleh ketua yaitu Profesor Kiai Haji Haidar Nasir kenapa UIN Sunan Kalijaga menyelenggarakan dokter honoris causa yang sangat spesifik dan merujuk pada tiga golongan ini maknanya adalah simboli simboli karena UIN Sunan Kalijaga sampai hari ini masih merupakan kampus yang kondusif masih merupakan lingkungan yang aman untuk mengembangkan paham kebidikan atau paham keragaman jadi tiga umat itu merupakan representasi dari umat yang ada di Indonesia dan kita berharap tiga umat yaitu Katolik Natalululama Muhammadiyah itu merupakan representasi dari keragaman yang ada di Indonesia tentu saja kita tidak mampu memberikan semuanya semua kelompok tetapi saya yakin semua sudah bergembira menyambut ini dan itulah yang sebetulnya diperlukan oleh Indonesia saat ini karena kita menghadapi pemilu 2024 dan pemilu-pemilu yang lalu di era reformasi kita menghadapi hal yang sama yaitu mengerasnya politik identitas dan perbedaan itu dianggap sebagai skat bukan sebagai hikmah bukan sebagai anugerah dengan tiga penganugerahan ini sekaligus kita mempertegas bahwa dengan perbedaan kita bisa maju bersama dan masing-masing mempunyai kontribusi dan ini kita harapkan pengalaman beliau ini kan luar biasa sebagai aktivis Muhammadiyah beliau tidak diragukan lagi ketua pemuda Muhammadiyah bersama Pak Iqbal Asgab ketua Ansor waktu itu berperang kemudian beliau meninggalkan PNS ini yang tidak banyak orang lakukan untuk bergabung ke politik dan menjadi anggota DPR selama empat periode ini pengalaman yang unik pengalaman yang unik dari beliau kemudian setelah itu beliau berhenti dan menjadi duta besar disini disamping itu tanpa sengaja sebetulnya kita membawa aset itu pulang ke UJJ beliau alumni usul senior saya dan seniornya Pak Warek Tiga jadi beliau adalah alumni usul lutin dulu sering diceritakan oleh kawan-kawan senior kepada saya tentang peran beliau dan saya pertama kali berjumpa beliau itu di Otawa waktu itu saya mahasiswa S2 di McGill University berkunjung ke duta besar Otawa dan beliau hadir bersama Pak Matori Abdul Jalil kunjungan DPR ke Gedebus Otawa sama Pak Pramono Anung Pramono Anung Sekjen PDIP waktu itu sudah Sekjen waktu itu sudah Sekjen saya tidak menyangka ternyata BP Muhammadiyah mempercayakan gelar anugerah Honus Awakawsa ini kepada beliau dan ini seperti membawa aset kami pulang dan nanti kita sangat berharap jaringan beliau pengetahuan beliau kebijakan beliau dan pengalaman beliau bisa ditularkan kepada UIN dan kepada bangsa Indonesia saya kira itu Pak Debus jadi berhasil para pemirsa yang budiman bahwa penganugeran gelar Dr. Honoris Kausa ini merupakan simbol dari keberagaman pluralisme kebinikaan kemudian yang kedua pengejawatan dari komitmen keumatan kebangsaan dan kemanusiaan universal sehingga dengan demikian kita berharap akan dapat meraih masa depan yang lebih baik sungguh sebuah langkah yang sangat luar biasa dan karena itu terus terang saja saya tidak bisa menolak penganugerahan ini karena begitu kuat dan kokoh argumen argumen mengenai penting dan strategi secara ini terutama dalam konteks keragaman kebinikaan multikulturalisme dan seperti saya sebut tadi yang kedua aspek keumatan kebangsaan dan kemanusiaan universal dimana ketiga-tiganya harus diandang dan diletakkan sebagai satu kesatuan yang integral yang tidak dipisah-pisahkan demikian perbincangan kita kali ini sekali lagi terima kasih Pak Sektor mudah-mudahan kunjungan ke Libanon selama 3-4 hari ini menghasilkan sangat menyenangkan makan terus membawa hikmah yang besar bagi masa depan kehidupan kebangsaan kita terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton!